Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Amin. Sahabat beriman, kita jumpa lagi di Ustaz Danu Official Channel. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Sahabat beriman, kali ini saya sudah ditemani oleh guru kita semua, Pak Ustaz Danu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Amin dan tentunya juga ditemani oleh sahabat kita, Bang J, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Sahabat beriman, dimanapun berada. Seperti biasa, kita akan membahas beberapa kajian-kajian yang senantiasa berhubungan dengan tawhid ya. Saya mulai dengan mungkin pertanyaan dari saya kepada guru kita semua dan barangkali ada sahabat beriman yang punya pertanyaan atau apa namanya. Unek-unek yang sama dengan saya. Ya, gini sahabat beriman, sejak dulu itu kita sering mendengar ya bahwa pada saat bulan Ramadan itu pintu surga dibuka, kemudian pintu neraka ditutup rapat-rapat dan setannya dibelenggu gitu ya Pak Haji ya. Kan sering dengar juga ya seperti itu ya. Nah kadang-kadang saya juga bingung gitu ya. Katanya setannya dibelenggu, tapi pada saat berpuasa itu ujian juga semakin banyak dan kadang-kadang tidak bisa menahan ujian itu. Kita tanya kepada guru kita ya sahabat beriman, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan setan dibelenggu pada waktu bulan Ramadan. Seperti itu Pak Ustadz, kira-kira makna yang terkaji atau tersirat di situ apa sebenarnya Pak Ustadz? Yang jelas itu kalau bulan Ramadan itu nggak boleh makan. Laper, jelas. Kalau sudah punya suami atau istri, jangan hubungan suami-istri siang hari dari mulai awal puasa sampai awal, apa namanya itu? Apa namanya, awal sahur sampai buka, jangan, dan yang lain-lain sudah lah, itu banyak ya. Kemudian belajar juga untuk tidak mengumbar nafsu dan sebagainya, marah kayak tersinggung kayak apa saja itu. Nah sebenarnya kita akan dalam hadis itu surga dibuka, neraka itu ditutup pintunya, itu sebenarnya harus kita pahamnya adalah sekarang itu belum ada yang masuk surga. Sekarang itu juga belum ada yang masuk neraka. Nah itu nanti neraka dan surga itu akan dipergunakan pada saat yang akhir. Setelah manusia muslim itu nanti ditidurkan oleh Allah Ta'ala, muslim, semua muslim itu tidur semua atau meninggal. Kemudian baru orang-orang yang non-muslim itu hidup, jadi masih hidup dia. Jadi orang muslim sudah tidak bisa mengurusi apa-apa. Nah yang non-muslim ini hidup. Hidupnya berapa waktu, wallahualam, ya kita tidak tahu baru nanti kiamat. Jadi yang merasakan kiamat itu hanya orang-orang yang non-muslim. Nah insya Allah seperti itu. Nah sebenarnya disitulah mulai ada proses hisap. Ada yang dihisap, ada yang masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka, dan masuk neraka. Masuk neraka tiga kali. Nah iya, karena masuk surga itu sulit. Kecuali bagi orang yang merasa dirinya gampang masuk surga. Tetap itu kalau orang gampang dirinya masuk surga, biasanya sih masuk neraka itu. Karena masuk surga itu sulit. Jadi sama seperti ujian-ujiannya para nabi, para rasul, itu sulit-sulit semua. Nah kita itu ujiannya ringan-ringan mau ingin masuk surga. Apalagi langsung sulit. Jadi yang bias, yang masuk surga langsung sulit ya. Nah bagi orang-orang Islam ya, kalau memang ingin masuk surga ya harus benar-benar dijauhi. Ya nggak cuma di bulan Ramadan aja ngejar, tidak makan, tidak marah, di bulan Ramadan saja baca Al-Quran, di bulan Ramadan saja bulan-bulan lain-lain lain-lain. Ya tidak seperti itu. Nah kalimat pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup itu adalah kalimat penyemangat. Artinya itu kiasan. Insya Allah mengartikan bahwa kalau pintu surga itu dibuka bahwa banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Seperti itu, itu kiasannya seperti itu. Pintu neraka ditutup, jangan berbuat dolim, jangan berbuat aniaya, baik di sendiri maupun kepada orang lain. Jadi itu pintu neraka kalau bisa tutup, jangan kerjakan sesuatu hal yang berhubungan dengan neraka. Dan lakukan sesuatu hal yang berhubungan dengan surga. Maksudnya kan seperti itu. Kenapa itu hanya di bulan Ramadan saja itu yang dianjurkan atau di... Ya karena di bulan Ramadan ini orang-orang ini memang kebanyakan mencari pahala. Ya emang pahala di bulan Ramadan itu ditingkatkan oleh Allah Ta'ala, ditingkatkan. Tapi ya jangan lupa, kalau pahalanya ditingkatkan nanti kalau seorang muslim itu dia melakukan suatu kesalahan, ya kesalahannya ditingkatkan juga. Jadi juga harus hati-hati di bulan Ramadan itu. Jadi tidak bisa hanya berpahala besar, tapi kejahatannya, ketolimannya enggak ditingkatkan. Ditingkatkan enggak seperti itu, ya sama-sama sebenarnya. Jadi betul-betul harus belajar untuk memahami. Dan jangan di bulan Ramadan saja, belajarlah di bulan-bulan yang lain. Sebelas bulan, di luar bulan Ramadan itu adalah pembelajaran. Jadi belajar untuk tidak marah itu ya di bulan-bulan lain itu. Sehingga belajar tidak marah itu sudah mengakar pada hati, pada pikiran, pada fisik. Organ-organ tubuh kita. Sehingga kalau memanya kita itu seseorang, ya seseorang itu emosional. Kalau dia hanya berhenti di bulan Ramadan, ya dia memang enggak marah kelihatan. Tapi hati dan pikirannya marah, ya itu tetap emosional. Dan itu mengurangi pahala-pahala puasa. Iya. Jadi harus diketahui itu. Nah, kenapa setan dibelenggu? Setan ini menyusup pada setiap nafsu. Tidak baiknya seseorang, walaupun orang itu berpuasa. Walaupun orang itu berpuasa. Makanya ada orang yang berpuasa tetap aja ngomel mulutnya. Nah, itu setan mulutnya. Itu ada. Nah, itu harus diketahui. Walaupun dia berpuasa, walaupun dia berpuasa. Jadi jangan berpikir setan itu akan menjauhi dari orang yang berpuasa. Enggak. Itu hanya kata orang-orang yang merasa dirinya berpuasa. Pada saat seseorang muslim dia berpuasa di siang hari, pagi hari, habis sahur itu, dia dakwah mamanya. Nah, pada saat dakwah itu dia merasa ilmunya itu hebat, merasa ilmunya diperhatikan orang. Itu kan dia merasa ilmunya diperhatikan orang. Itu ada rasa ujub sama riak. Nah, itu kan setan ujub, setan riak itu di situ. Walaupun dia berpuasa. Jadi jangan berpikiran kalau seorang berpuasa itu dijauhi setan. Enggak. Setan itu akan menyelimnap di mana orang muslim itu tidak sadar bahwa setan itu sudah mempengaruhinya. Nah, tapi saya mendengar dari televisi apa sosmed ya beberapa waktu yang lalu itu, Pak Ustadz. Katanya setan itu kalau ada orang berpuasa, eh takut dia mendekati orang berpuasa. Nah, pertanyaan, oke gak apa-apa, oke. Saya akan bertanya, betul orang itu itu tahu setan itu takut? Nah, itu memang gak dijelaskan juga secara asin. Karena itu hanya cerita aja untuk menjadikan orang Islam itu menarik. Enggak seperti itu. Setan itu menurut nafsunya. Nah, pada saat dia itu bercerita begitu, pertanyaan adalah, betul dia ketemu sama setan. Nah, kalau dia tidak bertemu dengan setan, dia menceritakan seperti itu, salah dia di hadapan Allah Ta'ala. Jadi, gak boleh kita bercerita yang memang sebenarnya secara real, duniawi maupun akhirat itu tidak ada. Ya, jangan diceritain seperti itu. Setan itu tidak akan menemui manusia. Yang menemui itu hanya jin, wujudnya kuntilanak, pocong, gendru. Seperti itu, itu tidak bukan setan, itu jin, itu sama seperti kita bertemu dengan orang muslim lain, bertemu dengan orang non-muslim, nanti di mal ya ketemu dengan orang-orang seperti itu. Kan harus dipahami bahwa setan itu jangan dibayangkan seperti ada wujud. Tidak bisa, setan itu adalah, dia akan masuk ke dalam hati, ke dalam pikiran manusia muslim dengan pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang ingin merendahkan orang lain. Pikiran merendahkan orang lain itu ya sudah pikiran setan sebenarnya. Nah, ini setan itu tidak bisa diketahui walaupun dia itu guru agama. Tidak bisa. Dan itu harus dikerjakan seseorang. Jadi pada saat seorang itu dakwah, apa yang harus dikerjakan? Pada saat dia itu mau dakwah bismillah sudah benar. Pada tengah-tengah dakwah, tidak sudah tengah-tengah berjalan dia dakwah. Kalimat-kalimat Allah itu dalam Quran itu diucapkan. Iya, kalau memang dia di tengah itu, dia itu ada bercandaan merendahkan orang lain, nah itu setan. Setan apa? Setan yang hobinya merendahkan orang lain. Ya, tidak boleh seperti itu. Nah, setan itu menyusup walaupun seorang itu dakwah, walaupun seorang itu dakwah. Tidak bisa seperti itu. Kayak Pak Ustadz ini juga bisa. Iya, bisa. Disusupin. Setan yang takut saya takut sama kamu, ya itu setan takut sama kamu. Karena apa? Kita coba, kita berpikir. Pemanya, seseorang nih di bulan Ramadan, kan instansi-instansi pemerintah yang berhubungan dengan pembangunan-pembangunan kan banyak. Kamu dulu, Pemanya. Nah, sekarang kamu ingat-ingat. Pada saat bulan Ramadan, kamu bekerja. Boleh pakai bismillah. Benar. Nah, ada setan pinter itu ada. Setan pinter. Setan pinter ngurangin volume dari bangunan. Setan pinter ngurangin volume dari jalan. Itu ada setannya. Dan itu dikerjakan di bulan Ramadan. Emang kamu bulan Ramadan apa yang kamu kerjain dulu? Sama aja. Iya. Sambil sahur. Supaya mendapat berkah di bulan Ramadan itu katanya. Nah, iya. Habis berkah itu terus nyuruh anak buahnya itu minta ngambilin uang-uang di proyekin. Sama aja itu. Tapi kok ya bisa ya dapet juga ya, Pak. Ya, itulah namanya. Berarti setannya tidak terbelenggul. Nah, memang enggak. Eh, enggak apa-apa. Makanya kalau orang-orang itu masih bilang orang berpuasa setan enggak ada itu, dia enggak tahu setan beneran. Dia hanya bicara alisannya aja, hanya bicarain setan itu seperti kursi. Yang bisa disingkirin. Enggak. Oh, Nabi Adam aja bisa keluar dari surga pada saat itu. Itu hanya ditipu dengan setan. Kita Nabi aja bukan merasa seperti itu. Nah, itu harus belajar. Enggak bisa. Coba aja itu lihat. Siapa aja itu yang bekerja yang hubungannya dengan uang, proyek, dan sebagainya. Itu di bulan puasa bekerja. Dulu kamu puasa, libur apaan bekerja? Kerja tetap kerja. Ada yang susur minta enggak waktu itu? Ngomonglah langsung. Bulan puasa mau nipu apa kamu? Ayo, setan diem. Setan disuruh. Ayo, mau apa. Kan dari THR. Tadi Ustaz jelasin, di bulan puasa itu tentu surga dibuka. Mungkin itu kiasan dari lipat gandanya pahala yang diberikan dari Allah pada hambanya yang berpuasa itu. Iya. Kalau pintu neraka di sini. Kan enggak hanya puasa aja. Semuanya kan berbuat baik di situ. Mungkin karena di bulan puasa ini, jadi dilipat gandakan tuh pahalanya seolah-olah pintu surga dibuka. Kalau niatnya lilahi ta'ala. Kalau niatnya lilahi ta'ala. Iya, betul. Sedangkan kalau pintu neraka ditutup, apakah setiap godaan orang yang berpuasa itu sedikit terjaga karena ah puasa? Yang godaan yang mana? Kan saya tanya dulu nih, godaan yang mana nih, Ji? Bukan aja. Iya, semuanya yang mana nih? Ada apa-apa, mau dibalas. Ah puasa nih. Apa itu termasuk pintu neraka ditutup? Itu kan kiasan. Jadi kalau seorang itu diceritakan bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, itu kiasan. Banyak-banyaklah berbuat baik. Dengan niat lilahi ta'ala. Berbuat baik itu yang bagaimana dari mulai bicara itu yang baik. Yang dulunya ngomel, dihilangkan. Yang dulunya nyuruh, ini yang disuruh ini sebenarnya adalah pekerjaan siapa. Itu kan harus direm semuanya. Oh ya ini pekerjaan saya, kenapa saya dari dulu selalu nyuruh. Ini kan sebenarnya pelajaran dari Allah Ta'ala. Nah, kalau di titik-titik itu, itu tidak dikerjakan, ya susah. Dan dia hanya ngejar di bulan Ramadan, ya boleh. Tetapi niatnya dia hanya dapat pahala. Jadi dia hanya dapat pahala. Tapi pahala itu betul dicatat oleh Allah Ta'ala walau alam. Karena orang yang mencatat seperti itu, pasti ngomong. Wih, Alhamdulillah loh puasa yang kemarin ini, saya betul-betul gak marah ya. Kan jadi ujung pria lah. Kan akhirnya hilanglah pahala di bulan puasanya. Seperti itu. Jadi, itu karena apa? Dia hanya mencari pahala di bulan Ramadan. Tetapi, kalau di bulan-bulan sebelum bulan Ramadan, dia sudah mengerjakan, tidak emosional, tidak rewel, tidak nyuruh-nyuruh, tidak nyuri. Di dalam pekerjaan tidak nyuri. Ya bilang apa? Sama atasan. Saya gak mau nyuri lagi pak, gitu. Coba lah bilang, ya paling dikeluarin ya. Memang resiko seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya dia mulai menjalankan ibadah-ibadah yang baik di hadapan Allah Ta'ala. Nah, pekerjaan gak mau nyuri. Disuruh. Nanti kita harus seperti ini ya. Kan disuruh dari pimpinannya biasanya. Nah, inilah sebenarnya yang ada di sekitar kita. Dan itu orang-orangnya ya puasa. Puasa sebenarnya. Dan esensi puasanya gak paham. Kalau yang namanya puasa itu ya hanya dapat lapar dan minum. Eh, lapar dan hausnya saja sebenarnya. Nah, inilah yang diceritakan. Sama seperti kalau momanya sehari-hari. Kalau dakwah itu ngejekin orang. Dakwah itu seperti. Ya, gak boleh dakwah seperti itu. Nah, inilah yang harus dia sadari. Kalau dia tidak sadar, gak ada dia hidayah. Walaupun dia bercerita tentang puasa. Bercerita tentang dakwah hidayah gak masuk. Ya, pasti akan kacau. Tapi dipikirnya kayak tadi. Setan itu, wah, dia puasa. Mana setan itu berwujud fisik? Lah, yang ngomong. Begitulah akhirnya setan yang menipu jamaah. Gak bisa seperti itu. Setan itu nelisip di senapsu. Bukan yang seperti ada kerbo di bilang, Wah, itu ada manusia. Gak ada. Kerbo itu ada manusia menghalangi di sikat. Berarti mau ulang Ramadan, orang mau puasa, mau gak puasa. Gak peduli setan itu. Nah, saya tanya sama kamu yang pengalaman berhubungan dengan setan nih. Saya mau tanya nih. Lah, kan berhubungan. Makanya saya ulang lagi lah. Kamu kan kerja di, umamanya di kontraktor, umamanya. Umpama, loh. Ya, ini umpama. Lah, di bulan puasa itu kamu libur, emang. Lah, kan enggak. Saya bertanya lagi. Di bulan-bulan puasa yang dulu-dulu. Ya, tetap mencari. Kamu kan belajar hitung-hitungan. Kan pinter, tuh. Kamu di antara puasa lapar kan mencoba mencari untung dihitungan itu. Untungnya dapetnya apa? Ya, dapet. Uang. Uang itu untuk kamu atau kamu bagi-bagi atau kamu serain juga ke atas. Itu kan sebenarnya yang menjalankan tugas, Pak Asam. Lah, persoalan menjalankan tugas itu kamu kalau dapet itu enak atau kalau enggak dapet, ngerutu. Gitu aja. Kalau dapet enak. Kalau enggak dapet, ya tetap ngerutu. Nah, itu bukan menjalankan tugas namanya. Itu ngarep namanya. Kalau yang kamu ngarep itu adalah sesuatu yang haram. Lah, ya itulah yang namanya setan. Walaupun kamu berpuasa, tanganmu jalan, otakmu jalan. Itu nyusup di situ. Termasuk nyusup yang agak gede di atasanmu. Itu hanya bilang, Dik, nanti kira-kira segini ya. Itu, itu setan yang paling besar. Nah, walaupun dia berpuasa, ya sama. Kalau sudah dapet, mikir itu hasil dari pekerjaan. Kagak. Itu nyuri namanya. Lah, itulah setan di bulan puasa. Walaupun dia berpuasa. Eh, ingat enggak? Benar enggak ada atasannya seperti itu? Dik, minta sekian M dong untuk proyek ini, mamanya. Benar enggak itu seperti itu? Lah, iya. Itu apa aja, Pak? Jadi kan, kok enggak terbelenggu? Ya, memang. Makanya itu kiasan. Jadi kiasan itu, jangan dianggap setan itu seperti kambing dicancang kalau berpuasa. Ya, enggak seperti itu. Setan itu, dia akan mengincar siapapun yang enggak puasa. Coba orang muslim, dia tahu ini bulan Ramadan. Ada kok yang enggak puasa? Ini yang enggak puasa. Enggak perlu yang enggak puasa itu kita maki-maki, kita sindir-sindir. Biarin aja. Uang besok itu, dia itu masuk neraka, juga enggak akan ngeret-ngeret kita. Oh, enggak mau. Udah enggak mau. Kalau kita udah ngomong, seorang muslim itu harusnya berpuasa. Dia tidak mau. Nah, setan inilah yang harus kita ketahui. Setan itu dibelenggu di bulan Ramadan oleh Allah Ta'ala. itu kiasan. Maksudnya itu, insya Allah, begini nih. Eh manusia, kamu itu setanmu, itu nafsu itu sendiri. Nafsu mau ngomentari, nafsu mau marah, nafsu mau mencuri yang bukan milik kamu. Kamu tuh, yang biasanya diproyek tuh. Nafsu-nafsu ini belenggu. gitu loh, belenggu jangan. Makanya kalau kamu, momennya, atau orang bekerja di instansi tertentu, di bulan puasa, enggak mau pak, saya ngambil ini bulan puasa. Eh siap-siap aja kamu dimutasi. Kan begitu. Lah memang itu resiko, mau gimana. Nah itulah salah satunya ujian-ujiannya ketakutan. Ketakutan, karena kalau dia menolak, pasti dimutasi. Nah itu resiko. Kalau udah ketakutan, coba bilang, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bahwa semua ini milik Allah, termasuk pekerjaan ini milik Allah. Jadi kalau mau dimutasi sama atasan yang mata gelap, kemasukan setan itu, ya jangan kaget. Nah ya seperti itu. Itu diselamatkan. Itu diselamatkan orang itu. Gitu. Tapi jangan ngerutu setelah itu. Ya bersyukur aja diselamatkan di situ. Nah inilah setan itu, jangan digambarkan seperti wujudnya manusia. Kalau ada seseorang bilang, oh itu ada orang puasa. Itu kan karangan dia sebenarnya. Itu kan karangan dia biar jamah itu mendengarnya itu senang. Bukan terus ketawa ketiri. Bukan seperti itu. Gak boleh. Setan itu akan menyusup. Nah pada saat dia itu ingin ngomong seperti itu, itu disisipin setan sebenarnya. Kalau ditanyakan memang pernah kamu lihat setan itu mundur kamu lihat orang berpuasa. Ketanya beneran. Sekarang kejadiannya apalah. Yang berpuasa itu juga masih muri. Yang muslim itu juga masih ada yang tidak berpuasa. Yang berpuasa itu juga masih maki-maki. Masih marah. Serang-serangan di Youtube. Lah dari mana itu setan itu? Jadi bener setan itu, itu Allah mengkihaskan. Di subuh kita itu membanglegu nafsu-nafsu kita. Karena nafsu kita itu kudah terbiasa diumbar. Itu maksudnya Allah Ta'ala. Makanya pintu neraka ditutup itu jangan berbuat dolim. Pintu surga dibuka itu berbuat baiklah sebesar-besarnya. Dengan niat semuanya lelahi ta'ala. Nah itu nanti ketemu. Setan itu mengharus. Makanya kenapa kita harus bicara itu di tata yang baik. Ya memang itu setan itu lewat mulut kita banyak. Makanya ada itu beberapa Youtube itu kan omongannya kasar-kasar. Itu karena setan di mulutnya memang banyak. Walaupun dia itu omongannya dakwah. Dia berdakwah. Saya juga tidak tahu bagaimana. Itu setannya di mulutnya juga banyak. Pak Ustaz, maaf. Apakah orang dalam keadaan berpuasa dengan orang yang tidak berpuasa ini dia lebih lebih mudah mengendalikan nafsu setannya itu atau bagaimana sebenarnya? Kenapa? Ya karena kalau orang berpuasa itu kan ingat dia lagi puasa. Lemes gitu. Ya gak harus lemes. Saya ingat aja. Diingat-ingat kalau dia berpuasa. Kalau gak berpuasa kan dia lupa kalau itu gak puasa. Makanya kalau seseorang itu hanya mencari di pahala di pulang Ramadan saja. Ya itu Allah itu sudah tahu bahwa kamu biasanya nanti gak akan kuat. Gak akan kuat. Pasti nanti muncul hujuknya. Muncul riaknya. Biasanya seperti itu. Gitu. Nah inilah yang harus kita jaga. Sehari-hari kita muncul gak hujuk riak kita. Nah itu harus belajar. Itu harus belajar. Seperti itu. Gak bisa. Jadi itu itu macem-macem kasih contoh mamanya seperti ini. Mamanya ada seorang ustad ini. Dia berdoa ya Allah izinkan saya bisa dakwah di TV-TV nasional. Kan gitu nih mamanya. Allah ngasih jalan di TV salah satu TV nasional. Tapi cara Allah ngasih jalan bukannya dia itu di studio. Tetapi dia dikasih di outdoor mamanya. Ya di outdoor mamanya. Gak taunya di outdoor itu dia senang. Gak taunya di outdoor itu lebih rumit daripada di dalam studio. Karena harus masang kamera harus gini. Nah akhirnya dia jengkel. Nah jengkelnya itu dia walaupun seorang pendakwah tidak mensyukuri nikmat yang dititipkan oleh Allah Ta'ala dia tetap dakwah. Tetapi gak taunya jengkelnya dia dilampiaskanlah kepada kru-kru TV itu. Kamu itu gimana? Gak pengalaman? Gak profesional? Beginilah. Ya namanya outdoor ya begitu. Gak taunya kalau kita nilai semuanya ya ustaznya sendiri yang gak paham. Padahal dia berdoa pada Allah tapi kan beruntuk akhirnya marah dia lah. Kan akhirnya setang itu masuk di dia. Walaupun dia pendakwah. Seperti itu. Itu gak akan tahu. Padahal Allah sudah istilahnya mau mengabulkan doanya. Sudah dikabulkan dia akhirnya berlaku yang yang memang titik akhirnya memalukan di kru-kru TV ini. Dia memalukan. Banyak kru TV akhirnya ngomong si ustaz ini waduh kok begini padahal dia kan ini. Itu bisa hilap gitu. Itu bukan hilap karena memang sehari-hari dia begitu. Lihat orang itu kan pinter agama itu dititipin sama Allah baru pinter. kan harus diaplikasikan dikerjakan. Nah dikerjakan itulah namanya amal sholat. Kalau niatnya rilahi ta'ala. Kalau hanya cuma dia bercerita ngalor ngidul dengan masalah ilmu agama itu kan masih dia mengeluarkan kepandainya. Belum diamalkan. Makanya pada saat dia dikasih ujian oleh Allah ta'ala dia dikasih di ruangan luar dimana itu standarnya kamera harus ini harus itu harus ini dia gak betah dengan seperti itu. ini beliau tidak faham bahwa itulah ujian yang harus dihadapi. Dari rejeki dari doa yang sebenarnya yang dia minta kepada Allah ta'ala. Buruh-buruhnya mau mensyukuri. Gak bisa akhirnya lu malah dosa. Iya akhirnya dia malah nambah dosa. Dia danyain di TV aja dia wisat. Iya di TV tanyain aja kru TV-nya ngerti kok. Gitu. Tapi sehari-harinya jauh dari apa yang dia ketahui. Nah itu sama. Itu dia masuk ke hal yang mana. Daburamad dan indah loyian keluarga rumah ta'alun. Pengarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh orang lain berbuat. Baik tapi dia tidak mengerjakan. Ayat ini dipergunakan untuk para para pendakwa. Semua apalagi dia wapal Quran full itu harus hati-hati gak bisa anda. Bicara pun harus hati-hati. Bicara ayo kalau bisa kita belajar. Ini baik tapi anda kan gak enak didengar telinga itu. Kayaknya yang bilang itu kayaknya paling hebat. Kan gak seperti itu. Karena yang menilai Allah bukan kita. Nah inilah yang harus kita ketahui. Belajar agama sulit. Mengamalkan agama sulit. Seperti itu. Dan itu kalau kita itu menginginkan surga itu harus dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu dari mana? Ya dari amalan-amalan yang kita kerjakan setiap hari. Kalau amalan kita kerjakan kemudian kita ujur ria. Ya selesai. Gak ada amal soleh bagi kita nanti di umul akhir seperti itu. Siapapun orangnya Allah tidak berduni. Nah inilah yang harus kita ketahui. Hati-hati yang dimaksud dalam hatis tersebut bahwa surga pintunya dibuka neraka pintunya ditutup setan dipelenggu itu insya Allah adalah kita diminta oleh Allah untuk mengerjakan kebalikan sebanyak-banyaknya dengan niatkan Allah. Pintu neraka ditutup kita itu dianjurkan untuk tidak melakukan ketahuan lagi tidak hanya di bulan Ramadan setan dibelenggu bengbelenggulah nafsu-nafsu tidak baik kita nafsu itu dimana gak cuma di sahwa bilang yang tidak baik bilang ngomong yang tidak baik ngomong yang menyindir-nyindir ngomong yang mengeceh itu juga nafsu walaupun di mata eh di mata walaupun di pendengaran jamaah itu lucu tapi kalau itu-itu lucunya adalah gayanya setan ya semuanya akan menerima pahala-pahala buruknya makanya harus hati-hati gak bisa kita kacaukan semua bahwa itulah arahan dari Rasulullah dari Allah disampaikan kepada Rasulullah Malaikat Jibril itu itu maksudnya jadi kita setiap hari cobalah belajar berbuat baik dengan contoh-contoh yang sudah diceritakan sudah dikerjakan oleh Rasulullah Malaikat Sallallahu sebagai Uswatu Hasanah dari cara bicara dari cara berfikir cara memandang kemudian memiliki sesuatu harus penyuna tidak berbeda makanya kalau orang iman ada orang berpuasa ada seseorang takwani eh dia berpuasa gak jadi mana seperti itu yang banyak yang nyuri aja banyak jangan ngomong seperti itu karena omongan itu dicandat oleh Malaikat atik khususnya karena dia satu tidak melihat setan yang kedua dia tidak melihat setan itu takut dengan orang berpuasa gak melihat seperti itu di bulan puasa itu kan juga jika seseorang berbuat baik itu akan dilipat diandakan pahalanya sebaiknya di bulan puasa ini berbuat baik supaya dilipatkan pahalanya tapi nanti takut ada ujub ria atau sebaiknya kita di bulan puasa ini malah banyak-banyak mohon ampunannya kepada Allah cukup lah jadi berbuat baik itu tetap tapi belajar untuk tidak ujub ria kalau memang itu ada ujub ria dimohonkan ampunan dimohonkan ampunan paling tidak mau tidur berdoa mohon ampun Ya Allah jika dalam sehari engkau bangunkan aku di pagi hari sampai aku rebahkan tubuhku engkau berikan aku kenikmatan-kenikmatan dari mulai kakiku bisa berjalan tanganku bisa mengejarkan sesuatu mataku bisa melihat telinganku mendengar otakku berfikir mulutku berkata-kata yang baik dan banyak nikmat yang kau berikan padaku melalui riski-riskimu yang tidak bisa aku hitung jika aku kufur terhadap semua nikmat yang kau berikan kepadaku jika aku ujub ria bahkan sombong aku mohon ampun kepadamu astagfirullahaladzim itu harus dikerjakan setiap hari setiap saat kalau lupa di titik-titik kita itu salah ya di malam hari harus dimohonkan kepada Allah ta'ala ampunan nah itulah namanya istiqamah kalau sudah begitu nanti Allah memberikan hidayah wujudnya apa ingat ingat apa ingat tidak melakukan kesalahan nah itu munculnya seperti itu tidak ketah di bulan Ramadan di Jumlah 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 seperti itu makanya kalau kamu coba bulan Ramadan bilang D sekian M gak bisa pak ini bulan Ramadan masa nyuri aja nah ya kan gak bisa gak bisa pak ini dimulasi aja seperti itu nah diturun Jumlah episode ini saya mau bertanya perbedaan di bulan biasa dengan di bulan Ramadan apakah setiap doa setiap ampunan itu lebih besar perluannya diampuni Allah di bulan Ramadan sebenarnya kalau kita melihat ampunan atau doa itu yang kita lihat adalah salah satu ayat jadi ayat itu harus kita pergunakan artinya dan Allah akan mengakulkan doa orang yang beriman kuat kepada Allah Ta'ala dan menjalankan amal soleh berarti iman itu harus kuat pada Allah pada malaikat jadi tahu pada Rasul pada kita Allah kan harus tahu kan gitu ya juga kepada apa namanya takdir kemudian hari akhir iman ini itu harus menyatu di dalam keseharian kita mau berkata tidak baik ngecek yang kira-kira menyakitin hati diam langsung ada melekat hati kan harus seperti itu ya kan kalau ini ada orang butuh pertolongan Alhamdulillah ini berarti petunjuk dari Allah Ta'ala saya harus memberikan pertolongan tolonglah niatkan Allah Ta'ala itu kan ingat itu iman kepada Allah Ta'ala kalau memang itu perlu dinasihati baik-baik dia bertanya nasihati baik-baik dengan ayat-ayat Allah itu ingat kita pulau sebenarnya kan begitu nanti suatu ketika kalau kita itu diberi riski kita bersyukur pada Allah Ta'ala tidak cuma rizkinya alat Allah menitipkan riski dari harta itu alatnya apa kaki kita tangan kita mulut mata telinga otak kita itu kan alat untuk mendapatkan riski itu syukuri juga jangan dapat riskinya saja nah itu kita ingat ingat apa jangan ingat itu aja ingat yang berikutnya kalau seseorang itu kufur atas nikmat Allah apa sekarang saya tanya Haji J kaki kamu kaki tangan untuk kerja dulu kerja di salah satu stasiun TV disyukuri enggak ini tangan ini disyukuri enggak setiap hari setiap hari kan kerja setiap hari kalau ini tangan kaki ini kemudian telinga diskusi mulut diskusi perkata yang baik ini enggak pernah disyukuri masuk enggak wala ingka fartu nah ini sebenarnya yang harus kita kerjakan setiap saatnya itu jangan hanya dapat harta aja kita syukur ini dulu dapat bagian syukur syukur tapi syukurnya dari orang-orang yang cari untung itu nah itu yang disyukuri alhamdulillah akhirnya dapat dapat dari mana dulu kalau saya bilang kamu itu kan dapatnya dari nyuri kok kamu syukurin berarti itu istiijak ya itu istiijak kalau itu orang pimpinan-pimpinan itu dia ambilnya dari itu itu istiijak walaupun dia berhaji walaupun dia umrah walaupun istrinya ngadain seminggu sekali pengajian itu hartanya dari mana itu kalau udah kadung dimakan udah jadi ya siap-siap aja biasanya itu masuk neraka gimana kalau memang iya dia ingin bener-bener masuk surga semua harta yang dia dapatkan keluarkan semuanya balihin kalau malu takut ketangkep KPK taruh di orang-orang du'afa sebarin pada tim piatu gak ada orang yang tahu gak perlu ngomong dengan saya gak perlu niat karena Allah Ta'ala ngembalikan dan itu tidak dikatakan sedekah itu mengembalikan yang bukan haknya inilah yang namanya belajar dari Ramadan nah nanti kalau istilahnya di bulan-bulan biasa belajar seperti itu nanti hasilnya Ramadan yang yang kapan kita juga gak ngerti mau Ramadan berikutnya atau dua tahun atau lima tahun berikutnya baru kita itu mampu mengerjakan semua yang memang dasarnya karena Allah Ta'ala nah ini hanya Allah yang bisa menilai kalau kita kan hanya mengejar di titik-titik di bulan Ramadan aja ya Alhamdulillah kalau kita bisa mengerjakan itu masih secara fisik loh hati, pikiran belum tentu masuk nah itu yang harus kita oh ketahui nah inilah nafsu itulah yang harus kita lakukan siapapun orangnya mau dia itu pejabat mau dia direksi mau dia direktur kalau dia bulan Ramadan itu masih aja melakukan seperti itu tanyain sih dia ngaku kok ini bulan Ramadan itu nyuri bukan namanya dia pasti bilang bukan nyuri bukan ini efisiensi yang begitu efisiensi kontra itu udah tanda tangan ijab kogul itu sudah begitu gak perlu kita apa namanya dicari-cari ya dikorek-korek dikorek-korek lagi gak bisa itu tetap nyuri namanya gak bisa seperti itu nah inilah yang harus kita ketahui setan yang ada dalam hati dalam otak ini nyusup kalau orang dakwah itu nyusupnya diujuk riak merasa terkenal hebat dijunjuk di ini nah itulah setannya tetap ada semakin orang musyrib itu iman dan ketakwanya pada Allah Ta'ala tinggi semakin setan itu juga tinggi kalau dia hanya ngomong setan ini loh itu kan biasa aja yang tinggi itu dia harus hati-hati ngomong pun harus hati-hati mau bercanda pun harus hati-hati jangan sampai bercanda itu yang nyakitin hati mamanya kamu bilang lah ustaz tadi kan ngomongi nyuri kan yang denger sakit hati nah nyuri bener kok punya sakit hati mau apa lah sakit hati bukan bukan sakit hati namanya memang dia protes karena dia satu dia gak bisa ngembalikan gak mau dia ngembalikan dan dia itu tetap kalau dia sakit hati berarti dia merasa yang dia ambil dulu di otak dan hatinya itu halal rezeki dari Allah mana itu rezeki dari nyuri kalau itu bukan dari Allah rezeki dari Allah itu diusahakan dan gak pernah berkeinginan itu dapetnya seberapa nah itu dari Allah dan dia mensyukuri dan betul-betul dibagi pada anak dan anak dan istrinya dipergunakan untuk hal-hal dihitung jangan sampai kelebihan maksudnya kelebihan jangan sampai tekor itulah benar-benar yang dipikirkan nah kalau dia ingin iya selesai proyek langsung dapet fortuner selesai proyek dua proyek langsung dapet rumah yang disana 15 hektar namanya iya itu dari mana kalau dia itu diam yang munung aja bilang bahwa ini rezeki dari Allah bukan dari Allah itu kamu diizinkan mencuri dan belum ketahuan KPK kan gitu yang benar itu jadi jangan bilang Allah itu curian itu Allah nggak gitu Allah hanya mengizinkan karena kamu pintar disini dan proyek itu ada di tanganmu proyek itu ada di tangan sebenarnya tinggal diginiin selesai saya saya punya uang uang itu saya serahkan ke kamu dan saya itu nggak pernah melihat apa-apa uang saya itu di kamu mau kamu apain kan saya nggak tahu mau kasih ke saya sebagian yang lain kamu pakai mana saya tahu nggak tahu tapi yang tahu siapa kamu dengar Allah perlu kejujuran lah itu perlu kejujuran seperti itu nah ini yang harus disadari ayolah rasa syukur itu tidak hanya cuma dapet rezeki berubah harta atau kenikmatan semua alat-alat kita alat-alat ditubuh kita dan diizinkan untuk mendapatkan rezeki disyukuri jangan sampai kita masuk walain kafartum nanti inna ada jadi nah itu harus difikirkan baik Pak Ustaz terima kasih penjelasannya ternyata eh ada setan lagi puasa nih berarti setannya nanti kalau udah nggak puasa enggak setan itu mau dia puasa mau dia sholat itu tetap karena dikatakan seperti itu setannya datang dia lagi puasa nih ntar aja saya itu ada pasien pada saat dia itu sholat itu itu ngomong sholatmu nggak diterima sholatmu nggak diterima banyak yang ngomong di situ lah iya itu itu gimana coba nah itu juga harus difikirin jangan ngomong orang sholat nggak digoda setan tetap aja setan menggoda harus belajar faham dan ngerti jangan sampai kita itu salah dalam berbicara belajar karena kalau salah dan itu menjadi bercandaan dan itu menjadi ilmu ilmu yang tidak manfaat dan bisa menjadikan masuk merahkan selesai di kita lu nggak bisa baik Pak Ustaz terima kasih atas penjelasannya ya Pak Haji ya ternyata tidak semudah yang kita dengar ternyata angin surga angin surga nah sahabat Uriman gimana pun berada dibegian tadi penjelasan dari guru kita semua setan di belenggu itu maksudnya bahwa nafsu yang ada di dalam diri kita inilah yang harus kita belenggu kuat-kuat agar tidak menjadikan dosa dosa dan dosa dan akhirnya kita terjelumus nanti di belakang seperti itu ya mudah-mudahan penjelasan kita yang singkat ini bisa memberikan manfaat yang seluas belasnya apabila ada kata-kata kami yang salah kami mohon maaf karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah demikian di Laitabik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh terjelah terjelah terjelah